Selamat siang Resonover Hari ini saya akan membuat coklat almond Coklat almond cookies Coklat almond cookies dengan sesame seeds Jadi, siang ini saya akan membuat coklat almond sama biji wijen kue kering coklat almond dan biji wijen kue kering Jadi, disini saya sudah memiliki 200 gram butter plus margarin disini karena saya memiliki unsalted butter jadi, saya akan memiliki 2 pinggir karena margarin saya juga tidak terlalu salat jadi, saya akan memiliki 200 gram margarin sama butter ini sudah tercampur karena saya pakai yang butter tawar sama margarin yang tidak asin maka saya kasih 2 jubur garam oke sudah, sekarang kita akan memiliki nah, dengan dan sauceh ini jeruk jeruk ải kanan jeruk satu jeruk 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 Morris jeruk then we put eggs, 2 eggs here, masukkan 2 telur, kuning telur, 2 egg yolk kemudian diaduk sampai rata, then we put we mix again until it becomes all mixed together sampai semuanya tercampur rata ok, here all-purpose flour or just flour for cake and cookies is around 250 gram ini 250 gram tepung terigu biasa ya, tepung terigu biasa untuk kuih ini sudah saya masukkan 1 sendok teh baking powder here I already put not hot, 1 teaspoon of baking powder so this is not double-acting, we use double-acting powder I mean double-acting baking powder, then use hot teaspoon kalau pakai baking powder yang double-acting itu, bikin setengah sendok teh tapi kalau yang biasa aja, buat 1 sendok teh 1 teaspoon ok, already put here also I'm going to put 1 teaspoon of vanilla powder 1 sendok teh vanilla bubuk here ok, vanilla powder already, baking powder already baking powder sudah, vanilla bubuk sudah sekali kita masukkan bubuk coklat, 3 sendok makan now we put 3 tablespoon of cocoa powder here sekarang kita akan campur we are going to mix all together in variable baking powder saudara, duahi minis nah baru kita masukkan separuh ke sudi kemudian kita memasukkan half dari sini, half dari sini saya sudah memasukkan seluruh sesam dan juga coklat saya hanya menggunakan coklat coklat dan saya hanya memutuskan jadi tidak dari coklat coklat jadi ini saya pakai coklat 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 tapi coklat batang, coklat coklat itu digabung dengan coklat susu saya potong-potong kemudian masukkan biji-bijian yang sudah disangrai karena saya suka raisin, jadi saya akan memasukkan coklat 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 di sini jadi kismis juga saya memasukkan ya, kismis yang hitam itu saja baru sesudah itu kita masukkan kulkas sementara saja biar dia pas waktu kita bentuk tidak lengket-lengketan kita dan setelah itu, kita memasukkan ke refrigerators mungkin selama 5 menit, setelah itu kita akan memasukkan kita terus mencampurkan coklat coklat ini jangan lupa, untuk mencampurkan oven ini jadi jangan lupa untuk dipanaskan dulu ini saya sudah mencampurkan ke refrigerators kalau anda mencampurkan ke refrigerators mungkin 6-7 menit cangah akan mulai so it's easy for you to make it to make to shape your cookies become bold like that and then you press with fork you press using fork like that and then put for example peanut there's I use almond but only I cut because someone here is expensive karena Harmon Harmon karena almond disini mahal ya jadi saya cut-cut aja kayak gitu nih lagi dipanggang coba kita lihat tuh jadi kan banyak mana-mana jadi seperti itu kalau enggak dia lengket-lengket dan susah untuk kita bentuk no if we not put into refrigerator it will be somehow hard for you to shape and then oil so it's not good one to make it first I put into the bottom rack after that after already cook already back already baked well I put on top rack for five minutes nah jadi saya sudah matang ini kuenya supaya dia nggak basah atasnya itu saya taruh di rak atas selama lima menit atau tiga menit so three to five minutes see like that one very beautiful bagus sekali ya wangi banget jadi ini ya dipa ditaruh di cooling rack I put into cooling rack it's very awesome hmm when I put another dough from I took from refrigerator it's a bit attached so use spatula ya jadi waktu ngambil adonan yang udah dibentuk dari kulkas dia dia agak lengket sedikit karena dia hampir beku tapi enggak bagus sih jadi gunakan spatula supaya dia enggak hancur oke ini bagus kan cantik banget ya dan harum dan bervariasi ada kismis ada wijen ada kacang kenari ada coklat bukan kacang kenari kacang amon so variation so topping almond inside is raisin uh what else coklat and also sesame seed it's very awesome enough very good wangi sekali wangi sekali harum now I'm going to try this this uh coklat this one coko apa ya namanya coko almond raisin nah itu saya lupa sesame seed cookies jadi ini ya macam-macam namanya karena macam-macam kita coba coklat kismis kacang dan wijen biji wijen ini enak banget loh hmm 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 mari kita penyah dulu hmm enak banget gak kemanisan manisannya manisnya pas the level of sweetness is balanced not too sweet but not too plain also it's very awesome it's very perfect one hmm apa lagi namanya ini jadinya dua toples seperti ini so i got for this recipe for two middle two medium two medium jar cookies jar didapatnya dua toples kecil seperti ukuran seperti ini bukan yang ini one already i keep there satu yang udah saya simpen okay so this is highly recommended it's very awesome this recipe i really like yeah i think that's all for today's of my review and of this recipe and also my cooking of this cookies don't forget to subscribe share like comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk berangganan kemudian di share di like di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya ada stretcher rason lovers sampai jumpa lagi rason lovers pakah pakah